Oke, sebalik lagi channel youtube gue kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang PPN Kita masuk ke pembahasan mengenai objek PPN Nah, jadi objek PPN ini diatur di pasal 4N1 Yang objek yang pertama adalah penyalahan BKP di dalam daerah PABN yang dilakukan oleh pengusaha Kemudian objek yang kedua adalah ada impor BKP Kemudian ada penyalahan JKP di dalam daerah PABN yang dilakukan oleh pengusaha Yang keempat adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah PABN Kemudian pemanfaatan JKP dari luar daerah PABN di dalam daerah PABN Kemudian ekspor BKP berwujud oleh PKP Kemudian ada ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP Kemudian ada ekspor JKP oleh PKP Kemudian pasal 16C Jadi diatur di pasal 4 ayat 1 dan pasal 16C dan nanti juga ada pasal 16D Pasal 16C itu adalah kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha Oleh orang pribadi atau badan Dan yang terakhir adalah pasal 16D Yaitu penyerahan BKP berupa aktifa yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjubilikan oleh PKP Jadi penyerahan BKP berupa aktifa yang menurut tujuan semulanya tidak untuk diperjubilikan oleh PKP Kecuali yang PMnya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud di pasal 9 ayat 8 huruf B dan C Nah disini kita bisa lihat ya bahwa ternyata di objek PPN ini Ada yang dia dikenakan atas PKP Ada juga yang dikenakan bukan atas PKP Sebagai contoh misalnya Yang pertama ini ya pasal 4 ayat 1 huruf A disini dilakukan oleh pengusaha Oleh pengusaha disini ada oleh PKP, PKP, PKP dan disini PKP Nah berarti selain yang ada kata-kata pengusaha atau PKPnya Jadi pengusaha ini sama dengan PKP guys Berarti dia Baik dilakukan oleh PKP maupun non-PKP Dia harus dikenakan PPN yaitu disini ada impor BKP Ada pemanfaatan BKP yang berwujud dari luar daerah Fabian di dalam daerah Fabian Kemudian ada pemanfaatan JKP dari luar daerah Fabian di dalam daerah Fabian Serta pasal 16C Kegiatan pengusaha sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan Nah ini berarti dia baik dia PKP maupun non-PKP Dia akan dikenakan PPN Selanjutnya Nah sehingga kalau misalnya bisa kita ringkas guys Objek PPN itu dibagi menjadi 3 Jadi ada arus BKP di dalam daerah Fabian Baik itu yang diserahkan merupakan BKP atau JKP Kegiatan membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan Serta penyerahan aktif yang menurut tujuan semua tidak untuk diperjual berikan Nah ada juga arus BKP-JKP dari luar daerah Fabian di dalam daerah Fabian Itu ada impor BKP Ada pemanfaatan BKP tidak berwujud Atau JKP dari luar daerah Fabian di dalam daerah Fabian Serta yang ketiga ada arus keluar Jadi dari dalam daerah Fabian keluar daerah Fabian Itu ada ekspor BKP baik berwujud maupun tidak berwujud Serta ekspor JKP Oke Nah Sekarang kita masuk pasal 4S1 Di situ dijelaskan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan BKP Di dalam daerah Fabian oleh pengusaha Nah disini kita lihat Pengusaha guys Berarti harus PKP ya Jadi penyerahan BKP atau JKP itu Akan dikenakan PPN jika yang melakukan penyerahan adalah pengusaha kenapa jam Gitu Ya Ini berlaku untuk pasal 4S1 huruf A Yaitu penyerahan BKP Dan pasal 4S1 huruf C Yaitu penyerahan JKP Di dalam daerah Fabian Jadi itu harus PKP guys Nah kemudian ada Beberapa syarat guys Suatu transaksi itu dikenakan PPN Yang pertama adalah Yang diserahkan adalah BKP atau JKP Kemudian Dia harus dilakukan di daerah Fabian Kemudian dia harus berada dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP Atau sesuai dengan kegiatan sehari-harinya PKP Atau kita sebutkan ada unsur pengulangan disini Maksudnya kegiatan sehari-hari Rutin yang dilakukan oleh pengusaha kenapa jam Plus Disini dia penyerahnya Atau yang melakukan penyerahan Yang melakukan penyerahan Itu dia harus PKP Jadi jangan lupa ya Harus PKP Ini khusus pasal 4S1 huruf A dan huruf C Yaitu penyerahan BKP atau JKP Di dalam daerah Fabian Dia harus memenuhi 4 syarat ini Baru transaksi itu kena PPN Kemudian Nah ini sudah ya Nah sehingga Kalau kita lihat di Pasal 4S1 huruf A dan C Tadi ya PPN dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah Fabian Dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP Maka Ada beberapa unsur yang terkandung Di dalamnya Sehingga transaksi itu akan dikenakan PPN Jadi yang pertama adalah barang kena pajak Atau jasa kena pajak Harus ada BKP atau JKP nya Yang kedua harus ada Penyerahannya Jadi BKP dan JKP itu harus diserahkan Yang ketiga ada Di dalam daerah Fabian Dan terakhir adalah Harus dalam kegiatan usaha Atau pekerjaan pengusaha kena pajak Dan ini semua Bersifat kumulatif Semua ini harus terpenuhi Baru transaksi itu dikenakan PPN Seperti itu Nah Di video selanjutnya Kita akan menjelaskan Apa yang dimaksud dengan BKP atau JKP Oke kira-kira ini dulu yang bisa gue sampaikan di video kali ini Semoga Terima kasih